Oke everybody, good morning, salutations for St. Francis Pacebini I'm Devy Triani as an English teacher who wants to tell you about the material Oke, it is the first material What is it talking about? It's talking about apologize and respond it Apa itu apologize? Permintaan maaf dan respond it Bagaimana cara menangkapinya atau meresponnya First, I'm sorry Miss Bertha, I'm late It's alright, don't be late next time Number two, I'm sorry I'm late, it's okay Number three, I'm sorry I lost your pants It's okay And the fourth is, I'm sorry I break your ruler, no problem Oke, ini gambarnya, dia terlambat, dia lagi minta maaf Ini juga, I'm sorry sir Nah, kalau gambar pensil, berarti dia sedang menghilangkan pensil, jadi dia minta maaf Kalau penggaris, berarti dia sedang mematahkan penggaris, dia minta maaf Oke, the next material is about things in the classroom Jadi Miss tampilkan dulu, silahkan jawab sendiri di rumah Oke Miss tampilkan 10 benda dulu Begitu lihat, langsung jawab Oke, udah ada 10 benda dulu Jadi nanti ini dicatatat lagi di buku catatan Judulnya, things in the classroom Pens, pencil, ruler, sharpener, brush, stapler, flex, fan, mat, and outlet Miss kasih lagi, 10 gambar, silahkan dijawab Terima kasih telah menonton! Oke, sudah 10, siapa yang bisa jawab semua? Oke, nanti kita lihat ya, benar nggak jawabannya? Next, book, whiteboard, blackboard, marker, chop, chair, table, back, pencil case, and also teaser Miss kasih lagi 10 benda, silahkan isi, silahkan jawab sendiri Yo, siapa bisa jawab semua? Satu, siapa, gel, 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 gel oke ini adalah gambar terakhir saya berikan 10 gambar lagi oke siapa bisa jawab semua cardboard drawer calendar table clothes ink picket list lesson schedule top shovel and paper clip the things in the classroom jadi hari ini PS nya apa miss oke PS nya adalah buka buku paketnya halaman 11 disitu ada 4 gambar di bawah nanti ngerjakannya gimana kalau dia gambarnya pensil berarti nanti dia permintaan maafnya adalah telah menghilangkan pensil kalau gambarnya penggaris berarti mematahkan penggaris jadi nanti ada 4 dialog yang akan di terima ada 4 gambar berarti buat 4 dialog tentang permintaan maaf setelah selesai baru di foto percaya di buku PS oke mau kasih contoh disitu ada gambar pensil ada gambar pensil berarti nanti kalimat yang dibuat seperti apa seperti ini A I'm sorry I love your pensil di jawab sama yang B it's okay untuk selanjutnya gambar selanjutnya juga seperti itu PS yang kedua hari ini adalah buka buku paketnya halaman 12 disitu ada 9 gambar kalian lihat yang mana 9 gambar ini yang perlu permintaan maaf atau sepertinya dia salah dan akan minta maaf kalian kerjakan di buku paket dengan menggunakan pensil ya pilih dari 1 sampai 9 yang mana yang menunjukkan permintaan maaf lalu lingkari dan kerjakan di buku paket oke setelah itu kirim di Google Classroom oke I think that's all for today thank you see you next meeting bye bye x x x x x x x x